Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Iwan Setiawan menegaskan pihaknya memaksimalkan pengamanan di tapal batas. Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Iwan Setiawan mengatakan, berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, Kalbar menjadi wilayah yang harus mendapat perhatian khusus dari berbagai sisi, terutama keamanan. Pihaknya dalam hal ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam pengamanan di tapal batas termasuk melakukan evaluasi para anggota. Evaluasi harus dilakukan agar anggota melakukan tugas sebaik-baiknya. Pihaknya juga melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat agar keamanan tetap terjaga dan peran serta masyarakat ikut menjaga keamanan di wilayah mereka. Dalam beberapa kasus, anggota TNI ikut andil dalam pengamanan dan penangkapan seperti narkoba dan ilegal logging. Yang jelas, kita punya wilayah perbatasan dengan Malaysia. Kemarin saya sudah datang ke lokasi untuk minta masukkan dan mengevaluasi agar anggota bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, bekerja sama tentara Malaysia dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, anak-anak di lapangan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan senjata-senjata rakitan. Kemarin yang pulang tugas, satu batalon bisa dapat hampir 97 pucuk senjata yang diberikan oleh masyarakat berkat pendekatan kita. Kemudian yang kedua, berapa narkoba yang bisa kita tangkap. Ada penjelundupan mobil yang kita tangkap. Ada ilegal logging yang kita tangkap. Intinya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana menjaga perbatasan ini dengan sebaik-baiknya dan menjaga hubungan baik, kerjasama yang baik dengan pihak Malaysia. Kami juga mohon dukungan dari Awak Media untuk mendukung agar semua bisa kita laksanakan bersinergi dengan baik. Pangdam 12 Tanjung Pura, Majen TNI Iwan Setiawan mengatakan, selain memaksimalkan menjaga perbatasan, pihaknya juga menjaga hubungan baik dengan Malaysia. Terima kasih.